Intro Bagi kalian yang belum menonton part 271 Saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru Dan jangan lupa siapkan kopi susu gula teh serta sembako biar komplit dan aturlah headset biar kalian nyaman Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya Berdasarkan pada episode sebelumnya Boruto berhasil membuka pintu masuk yang ada di tubuh penyu raksasa Genbu Boruto Sasuki Killer Bee sangat kaget Karena mereka bertemu dengan Otsutsuki yang menjaga hewan suci Genbu Di sisi lain Hidari dan Cloning Naruto menggabungkan kekuatan mereka dan menghasilkan Black Susano Bahkan mereka memotong semua ekor Jubi Namun hal yang tidak terduga terjadi Karena Cloning Naruto yang sebelumnya adalah Ego Naruto Maju mendekati Kawaki dan secara misterius menghilang masuk ke dalam mata Kawaki Kawaki pun hanya menebak saja Apakah Cloning Naruto masuk ke dalam matanya atau tidak Tapi kita melihat Cloning Naruto yang ternyata ada di dalam dimensi Daikokutan Bahkan dia melihat Naruto asli dan Hinata Cloning Naruto pun langsung menghubungi Hidari lewat tanda cakarnya Hidari, ternyata dugaan kita benar Mereka ada disini Tapi aku masih penasaran Kenapa mereka tertidur Hidari pun berkata Baiklah, lebih baik kau segera keluar dari tempat itu Dan membawa pergi mereka semua dari situ Dan tiba-tiba Kawaki masuk ke dalam dimensi Daikokutan untuk mengecek Tapi ternyata di dalam tidak ada siapapun kecuali Hinata dan Naruto asli Alhasil Cloning Naruto ternyata sudah ada di dalam Black Susano Hidari berkata Bagus tugasmu sangat cepat Bagaimana apakah kau sudah mengamankan mereka? Cloning Naruto menjawab Semua sudah ku selamatkan Aku membawa mereka ke tempat yang aman Dan di dalam dimensi itu hanya berisi Bunshin saja Dengan kejadian ini kita masih bertanya-tanya Kenapa Cloning Naruto bisa masuk ke dalam dimensi Daikokutan Padahal hanya orang yang mempunyai Dojutsu seperti Kawaki saja yang bisa mengaksesnya Bahkan Jura yang tidak sengaja membangkitkan mata yang sama dengan Kawaki saat bertarung dengannya Tidak bisa mengetahui koordinat Naruto dan Hinata dikurung Apalagi Cloning Naruto Dan dimensi Daikokutan semua waktu telah berhenti Kawaki pun keluar dari dimensinya Jubi ekor 10 pun meregenerasi ekornya dan sembuh seketika Kawaki berkata Apa yang kau lakukan kepada ku ha? Kawaki pun memerintahkan Jubi ekor 10 mengamuk sehebat-hebatnya untuk menyerang semua musuh Black Susano pun langsung menyerang Jubi dengan-dengan kedua pedangnya Tapi kekuatan Black Susano tidak cukup untuk mengalahkannya Itachi pun kemudian berkata Sarada, ayo kita bantu mereka Susano Itachi pun dan Sarada membantu Black Susano melawan Jubi ekor 10 Susano Itachi menyerang kaki kanan sedangkan Sarada menyerang kaki sebelah kiri Sang Jubi pun jatuh kehilangan keseimbangan Pemandangan yang membuat Kawaki sangat emosi Karena dia harus melawan 3 Susano sekaligus di depannya Namun Kawaki hanya tertawa dan berkata Majulah kalian semua Aku mempunyai kejutan untuk kalian Maaf teman-teman suaranya ganti karena aplikasinya sedang error Oke kita lanjut saja Semua Jubi mini mengeluarkan biju dama mereka masing-masing Dan tentunya Jubi asli juga mengeluarkan biju dama Membuat semua orang sangat tidak menyangka bahwa mereka akan menerima ratusan biju dama Hidari pun berkata Itachi Sarada aku akan melempar kalian ke arah Jubi agar kalian bisa menyerang mulutnya Black Susano pun yang ukurannya jauh lebih besar melempar Susano Itachi dan Sarada Mereka pun menyerang Jubi Namun Kawaki menggunakan kubus balok untuk menyerang Tapi Sarada menggunakan sayapnya terbang meninggalkan Itachi Dia pun fokus untuk menyerang mulut Jubi yang sedang menciptakan biju dama Tapi Sarada tidak berhasil melukainya Dia hanya memberikan serangan yang mengakibatkan arah biju dama ke atas Susano Sarada pun langsung ditangkap oleh Jubi Tapi di sisi lain ratusan biju dama sudah disiapkan oleh Jubi Mini Sarada berkata Sialan, apa yang akan terjadi dengan desa Kumogakurai Serangan ratusan biju dama pun dilancarkan secara bersamaan Pen Yahiko langsung menggunakan teknik penolak bahkan dibantu Orochimaru dengan gerbang Gojura Somon Tapi mereka tidak bisa menahan ratusan biju dama yang sudah menyebar kemana-mana Dan ledakan terbesar yang tidak pernah ada pun terjadi Semua dinding tanah hancur tidak meninggalkan jejak apapun Banyak Shinobi yang kehilangan nyawanya Dinding Orochimaru pun hancur Sialan kekuatan mereka tidak main-main Mereka menyerang dengan ratusan biju dama kata Orochimaru yang berhasil selamat Kawaki berkata, itu adalah serangan pemanasan Dengan serangan berikutnya desa kalian benar-benar akan hancur karena dinding yang kalian buat sudah tidak ada Kawaki pun memerintahan pasukan Jubi Mini menembakkan biju dama sekali lagi Bahkan dia menyuruh Jubi asli menggunakan biju dama Raikage dari berkata, sialan, kekuatannya benar-benar di luar kemampuan kita Bagaimana dia bisa mempunyai pasukan Jubi Shikamaru pun menjawab, mungkin mereka semua hasil eksperimen Ego Shiba dan Jura Nagato pun mengatakan, kita sudah tidak bisa menahan Serangannya yang besar itu, untuk menahan puluhan saja kita tidak mampu apalagi ratusan biju dama Dan akhirnya serangan pun dilancarkan membuat ledakan besar seperti nuklir Kawaki sangat senang menyerang secara membabi buta walaupun babinya tidak ada Asap tebal menutup semuanya dan Kawaki berkata Semua sudah berakhir, kau harusnya menyesal Boruto meninggalkan tempat ini dan semua teman-temanmu sudah lenyap Namun Kawaki melihat sesuatu yang aneh di depannya Yang ditutupi asap tebal akibat serangannya Setelah beberapa lama kemudian asap tebal menghilang Dan betapa kagetnya Kawaki melihat Monster yang ukurannya jauh lebih besar dari Jubi ekor 10 miliknya Kawaki berkata, apa? Monster apa itu? Bentuknya seperti kura-kura raksasa Ternyata monster itu adalah genbu Setelah asap benar-benar menghilang Ternyata di atas kepala itu ada Sasuke Killer Bee dan Boruto Mereka menahan semua ratusan biju dama dengan menggunakan genbu si kura-kura raksasa Tidak hanya Kawaki saja yang terkejut melihatnya Semua orang yang masih hidup kaget apalagi Raikage dari Bahkan dia berkata, tak kusangka dia bisa membawa kura-kura raksasa itu ke tempat ini Berapa besar chakra yang dia butuhkan untuk sampai di sini Kakashi pun kemudian berkata Itulah kenapa kami membuat keputusan untuk menunggu Boruto menyelesaikan misinya Pasti dia sudah merencanakan yang tidak kita duga sebelumnya Boruto pun berkata, tak kusangka kita masih sempat menyelamatkan desa Kumogakurai Master Sasuke Sasuke mengatakan, tapi ini sangat parah Semua kehancuran menyebar luas Bahkan dinding tanah yang dibuat oleh ratusan pengendali tanah hancur tidak tersisa Boruto pun melihat Jubi sedang menangkap Susano Sarada Tapi Sasuke berkata, aku akan menyelamatkan Sarada Kau urus sisanya Boruto, baiklah Master Tapi di baju Sarada masih ada tanda hiraisin milikku Jadi aku bisa saja berpindah ke sana Lalu apa yang harus kulakukan kata Kilerbi Boruto berkata, lebih baik kau tetap di sini bersama Genbu si Kura Kura Raksasa Paman Kau hanya perlu memerintahkannya Karena seperti perkataan Otsutsuki Genbu Hanya kita bertiga saja yang bisa mendapatkan akses memerintah Kura Kura Raksasa ini Kemudian daripada itu Sasuke berkata Kalau begitu ayo bawa aku ke sana bersamamu Boruto Semua pasukan si Luman Jubi Mini mulai bergerak maju Bahkan ada yang melancarkan Biju Dama Namun Kilerbi memerintahkan hewan suci Genbu bertahan dan menyerang Di sisi lain Boruto dan Sasuke berteleportasi ke tempat Sarada Kawaki dengan cepat berubah menjadi mode binatang buas dan melompat untuk menerkam mereka bertiga Namun Sasuke menggunakan Ameno Tejikara berpindah bersama Sarada dan berkata Boruto, aku serahkan Kawaki kepadamu Boruto mengatakan, baik master Boruto pun menggunakan mode karma kegelapan Gabungan antara karma dan kekuatan kegelapannya Boruto menggunakan pedangnya menahan terkaman Kawaki Namun Kawaki membuka mulutnya dan menembakkan laser Tapi Boruto menghindarinya Boruto pun menginjak Kawaki dan terpentalah Kawaki Namun Kawaki masih bisa melemparkan batang besi yang banyak Boruto pun mengeluarkan kekuatan kegelapan dan melahap semua serangan Kawaki Sudah berapa kali Serangan batang besi seperti ini takkan mampu menyerangku Kawaki kata Boruto Di sisi lain ratusan Jubi menyerang hewan suci Genbu Killer B memerintahkan untuk melenyapkan semua musuh Dan mulut kura-kura itu terbuka Dia mengeluarkan elemen angin yang besar Dan tanpa diduga semua ribuan pasukan Jubi mini terpotong mati Bahkan Jubi ekor sepuluh yang besarnya seperti biju terpotong menjadi dua bagian Kawaki sangat terkejut Sialan apa yang harus kulakukan Dan di atas Kawaki tiba-tiba langit terbelah menjadi dua dan munculah meteor besar Ternyata Hidari mengeluarkan meteor Itu untuk mengakhiri peperangan ini Terimalah serangan ini Otsutsuki Kawaki Kau akan lenyap disini Dan episode ini berakhir Kita akan melanjutkan di video selanjutnya Kawan-kawan Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua kaga di semua cabang Goodbye dah kawan-kawan Terima kasih telah menonton!